Intro Halo sahabat budaya Masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia Dan penuh dengan cita rasa yang kuat Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau Sejatinya tak ada satu bentuk tunggal masakan Indonesia Melainkan keragaman masakan daerah yang diperbaharui secara lokal oleh kebudayaan Indonesia Bentuk penyajian umum sebagian besar makanan Indonesia Terdiri atas makanan pokok dengan laupau berupa daging, ikan, atau sayur di sisi piring Lalu bagaimana cara memasak ala Nusantara? Ayo sahabat budaya, kita simak bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gulai 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 merupakan cara memasak yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia Terutama di bagian barat Yakni di pulau Sumatera dan Jawa Di Sumatera gulai umumnya mendapat pengaruh Arab atau India yang kental Hingga bumbunya cenderung lebih kaya dan tajam ketimbang dengan rasa gulai dari daerah Jawa Beragam bahan Ketumbar Makanan ini dianggap sebagai bentuk lain dari kari Dan secara internasional Ketumbar Sumatera Barat Sumatera Barat Cumi 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 Melainkan Ikan Ikan selais Dan ikan Dan ikan kabus Di Kepulauan Riau Di Kepulauan Riau asam pedas lebih sering dipadukan dengan ikan kakap Rendang 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 memang berasal dari Minangkaba Tapi, nama rendang sendiri lebih merujuk pada teknologi Teknik memasaknya Yang menerapkan proses karamelisasi Ada bumbu dan santan Yang memakan waktu panjang Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam Hingga yang tinggal Hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat Dan bumbu yang pekat Dalam suhu ruangan Rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat Dan santannya belum mengering Disebut kalio Berwarna coklat terang keemasan Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau Teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang Berbeda-beda menurut daerah Pada 2011 Rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama Daftar worth 50 most delicious food 50 hidangan terlezat dunia Versi CNN Internasional Pada 2018 silam Rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari lima hidangan nasional Indonesia PEMBUS 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 Pepes Tak melulu berbumbu dan dimasak dalam waktu yang panjang Ada pula hidangan di Indonesia bagian barat yang dimasak cepat dengan bumbu yang lebih ringan Pepes yang dimasak dengan cara dikukus atau dibakar Banyak dibuat oleh masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah contohnya Ikan, sayuran seperti camur, juga tahu Merupakan bahan pangan yang kerap diolah menjadi pepes Bila masakan di wilayah Indonesia Barat, umumnya berempah dan bersantan Maka, makanan di kawasan tengah Indonesia Cita rasanya lebih ringan, meski tetap syarat Ayo, sahabat budaya, kita simak bersama Memanggang merupakan teknik memasak dengan membakar Namun tak langsung bersinggungan dengan api sebagai sumber panas Ayam atau bebek betutu, juga sate lilit khas Bali Merupakan hidangan yang disiapkan dengan cara memanggang Kala membuat betutu, ayam atau bebek utuh yang telah dilumuri bumbu base genep Dipanggang dalam api sekam Aroma khas yang muncul disebabkan karena adanya pemanasan yang menyebabkan air Dan lemak daging berantai pendek ikut menguap Semakin banyak uap yang dihasilkan, semakin kuat dan enak aromanya Menurut tradisi Bali, ayam betutu biasanya disajikan pada saat upacara adat Seperti odalan, otonan, maupun perkawinan Lawar Lawar merupakan olahan sayur dengan menggunakan kelapa parut Sebagai bumbunya seperti urang Tak hanya di Bali Lawar pun menjadi sajian sayur utama di beberapa kota lain seperti kupang Lawar dibuat dari daging yang dicincang, sayuran, sejumlah bumbu-bumbu, dan kelapa Kadang-kadang di beberapa jenis lawar Diberikan unsur yang dapat menambah rasa dari lawar itu Yaitu darah dari daging itu sendiri Darah tersebut dicampurkan dengan bumbu-bumbu tertentu Sehingga menambah lezat rasa lawar Lawar sendiri tidak dapat bertahan lama Makanan ini jika didiamkan di udara terbuka hanya bertahan setengah hari Penamaannya bervariasi berdasarkan bahan yang digunakan di dalamnya Bila yang digunakan daging babi, maka lawar yang dihasilkan disebut lawar babi Demikan juga bila digunakan sayur nangka Maka lawarnya diberi nama lawar nangka Ada pula pemberian namanya berdasarkan warna lawar Yaitu lawar merah Lawar putih juga ada lawar padamarin Sejenis lawar yang dibuat dari campuran beberapa jenis lawar Plecing Plecing merupakan sebuah cara pengolahan sayur Yang biasa dilakukan di Bali dan Lombok Sayur yang digunakan umumnya kangkung air berbatang besar Tapi dapat juga diganti dengan sayur lain Semisal kacang panjang Sayuran yang akan dipadankan dengan bumbu plecing Biasanya direbus terpisah terlebih dahulu Untuk kemudian dilumuri sambal tomat yang segar Terbuat dari racikan cabai rawit, garam, terasi, dan tentu saja tomat Serta perasaan jeruk limau Tak lengkap bila kita tidak menggenapi perjalanan menelusuri berbagai teknik pengolahan masakan ke wilayah Indonesia Timur Sebab di kawasan ini beberapa teknik makanan Seperti membakar dan pengasapan Teknik membakar dan memanggang boleh jadi merupakan salah satu teknik pemasak yang mampu menghasilkan hidangan lezat dengan aroma yang khas Teknik membakar dan memanggang barangkali merupakan teknik pemasak paling awal yang hadir dalam tradisi pangan manusia Membakar makanan berarti menyentuhkan makanan dengan sumber panas Melalui proses pembakaran secara langsung bersentuhan dengan sumber panas Biasanya sumber panas untuk teknik grilling berasal dari penggunaan bara api Yang diletakkan di bagian bawah dari wadah ciruji tempat meletakkan sajian Selain menggunakan bahara api, teknik grilling juga bisa menggunakan alat pembakar yang menggunakan listrik atau gas Asap Pengasapan merupakan salah satu teknik pemasak yang kerap digunakan di kawasan Indonesia bagian timur Cara ini digunakan untuk memberi aroma juga proses mengawetkan makanan Terutama daging dan ikan Sei Merupakan makanan khas Nusa Tenggara Timur yang dibuat dengan teknik ini Makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu Dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar Sebelum diasapi, daging biasanya direndam di dalam air garam Beberapa jenis ikan tidak perlu direndam lebih dahulu di dalam air garam Setelah dilap dan dikeringkan, makanan digantung di tempat pengasapan yang biasanya memiliki cerobong asap Sebagai kayu asap, biasanya dipakai serpian kayu yang bila dibakar memiliki aroma harum Seperti kayu pohon ek dan bukan kayu yang memiliki damar Kedalam kayu bakar bisa ditambahkan rempah-rempah seperti cengki dan akar manis Sewaktu pengasapan berlangsung, makanan harus dijaga agar seluruh bagian makanan terkena asap Waktu pengasapan bergantung ukuran potongan daging dan jenis ikan Api perlu dijaga agar tidak boleh terlalu besar Bila suhu tempat pengasapan terlalu panas, asap tidak dapat masuk ke dalam makanan Sahabat budaya, demikian di dalam Indonesia kali ini Dapatkan kisah dan inspirasi lain tentang berbagai hal berharga Dari budaya sandang Kisah dan 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 k selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanya di dalam Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati